program celengan amalkasi periode 1 sudah selesai, bagaimana perasaannya? perasaannya seneng apakah puas dengan pelaksanaan programnya? kalau aku puas banget sih ternyata tuh selama masa pandemi ini tuh di sekolah-sekolah tuh banyak sudah mengambil kebijakan dan membebaskan SPP, jadi itu sangat permasan banget bagaimana hasil dari program celengan amalkasi? jadi celengan amalkasi itu kemarin kita targetnya 10 juta rupiah untuk 100 siswa dan durasinya itu 1 minggu ya pemumpulannya tapi puji Tuhan dan yang terkumpul hingga pemukaan celengan itu sebesar 55.700.000 55.700.000 dan juga itu sudah kami salurkan dalam 4 gelombang dan puji Tuhan sudah tersalur semua ke 30 sekolah dan ke 1.005 siswa iya dan besarannya ternyata mencapai 59 jutaan sehingga ya kami dibantu juga oleh Komdik untuk menutup kekurangannya sekitar 4 jutaan itu bener, karena di lapangan sendiri itu masih banyak yang membutuhkan jadi ya lancar deh semuanya bagaimana pengalaman dukanya selama program ini? pengalaman dukanya ada sih teman-teman jadi jujur itu ada juga perasaan duka atau sedih tapi sedikit sih kalau aku aku sendiri itu pernah namanya ngotak sekolah gitu misalnya ngotaknya hari ini gitu baru dibales 3-5 hari itu padahal banyak sekali sekolah yang perlu dikontak tapi itu kalau aku sih cuma itu sih ya cuma yang proses menunggu konfirmasi aja sih kalau kamu? ada juga ya seperti dicurigain gak? ini siapa nih? kok tiba-tiba menelpon terus bertanya-tanya tentang sekolahnya nah seperti itu sis nah kalau sukanya apa nih? sukanya banyak banget dukanya tadi cuma 2 sih ya sukanya banyak banget kalau kamu apa? kalau dari donatur nih yang banyak yang beberapa konfirmasi itu puji Tuhan ya itu mau melanjutkan istilahnya nanti kalau ada program 2 kami dikabarin lagi ya ya gitu aduh terus ada juga yang misalkan kayak biarawati itu kemudian mereka secara kolektif mengumpulkan uang terus mendonasikan kegerakan ini udah gitu masih doain kita semangat lagi ya ampun bener 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 dirimu apa sis? kalau aku kurang lebih sama sih sis banyak yang perhatian terus nambah relasi nambah keluarga yang paling penting kita punya donatur kemarin sekitar 150 sekian ya kita punya keluarga baru terus juga keluarga di sekolah-sekolah adik-adik juga bapak ibu guru juga terus juga ada banyak relawan yang terlibat sebenarnya dibalik layar itu banyak banget dan itu yang jadi semangat kita dan plus didoain setiap hari itu kayak profisiat ya semangat terus ya gitu loh lebih banyak sukanya sih ya betul-betul bener yang bantu kita luar biasa ya sih termasuk prokes kemana-mana oh dengan berbagai cara nice untuk pengalaman imannya seperti gimana nih? pengalaman imannya itu kalau boleh jujur komunitas ini tuh officially establishnya tuh baru di 2020 meskipun memang masing-masing dari kami itu punya kegiatan masing-masing yang juga punya concern di pendidikan tetapi kok iya Tuhan itu kemudian membantu sih ngasih jalan gitu loh teman-teman buat harus sekarang gitu karena kami pernah ngobrol bareng untuk yuk buat gerakan apa yuk dan ternyata di tengah pandemi seperti ini ada nih keprihatinan yang yang butuh diperhatikan apakah puas dengan pelaksanaan program ini? iya, kalau aku sih puas banget kenapa sis? karena ternyata selama masa pandemi ini sis itu tuh banyak sekolah-sekolah berjuang itu mengambil kebijakan untuk membebaskan SPP siswa dan ya pasti kemudian dengan adanya program ini itu membantu banget mereka terutama kan guru-gurunya tuh tetep harus berjuang supaya ini tetep keselendara gitu bener jadi menurutku ini program sebuah berkat juga bener aku juga setuju pokoknya nantikan terus program-program help visit dan kami sangat terbuka untuk teman-teman relawan dan volunteer baik itu orang muda katolik ataupun siapa saja yang punya kepedulian di dunia pendidikan untuk join di program kita selanjutnya ya semoga dengan kita semakin banyak berkumpul semakin berkembar nanti kita semakin banyak dapat membantu dunia pendidikan oke yeay pokoknya nantikan program kita selanjutnya dukung terus komen dan happy visit di depan bye-bye